Halo guys balik lagi di channel indra harajuku Oke guys jadi baru aja saya tes modul magis dan modulnya cocok buat kalian yang suka nge-game dan suka performa jadi ya jadi kurang lebih mirip-mirip dengan kayak modul-modul Zeus dan NFS gitu ya jadi disini ada modenya tapi disini otomatis enggak perlu kalian klik lagi ya jadi bisa otomatis pindah sesuai kalian pakai apa performa dilat di HP kalian misalkan kalian nge-game jadi otomatis pindah ke ekstrim mode ya jadi untuk kayak buat sehari-hari kepindah ke mode balance ya jadi kita lihatin dan disini modul yang saya pakai adalah magnetar yang versi terbaru guys dan disini otomatis dia pakai rubah-rubah modenya dan sebelum saya lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go oke guys jadi kali ini saya akan cobain beberapa modul lagi ya oke dan disini saya masih pakai ROM MIUI 12 dari ROG ya buat ngetesnya doang guys jadi untuk modul ini universal bisa di device manapun dan modul yang biasa saya tes juga untuk performa juga ya kayak tweak untuk performa thermal performa CPU GPU ya sama aja lah oke dan saya tesnya di ROM MIUI guys jadi walaupun apa namanya modul ini universal tapi bisa jadi beda-beda ya setiap device jadi enggak harus misalkan saya normal belum tentu kalian normal juga dan saya sebenarnya belum cobain ya saya belum cobain dan di video ini saya bakal install ya saya nggak tahu bisa normal jalannya bagus atau enggak di device saya nggak tahu karena di video ini kan pertama kali saya buat ya oke cuma saya kasih tahu disini saya pakai ROM dari ROJ dan disini kernelnya saya pakai dari Agnia jadi ngaruh banget ROM sama kernel yang dipakai misalkan kalau HP kita sama HP kalian sama HP saya sama beda ROM beda kernel ya bisa jadi beda hasilnya walaupun modulnya bisa di install tapi ngaruh ke performa kayak cepat panas atau enggaknya itu bisa jadi beda-beda ya dan misalkan kalau kalian takut ya karena ada beberapa kadang yang suka komen bilang kalau botlob gimana kalau gimana gitu ya kalau misalkan hal terburuknya mungkin bakal botlob ya tapi untuk botlob sendiri saya nggak pernah ngalamin untuk sampai botlob paling cuma kayak performanya jelek kayak cepat panas kayak gitu-gitu ya jadi untuk botlob kayaknya saya nggak pernah tapi misalkan kalau sampai botlob botlob kalian nggak usah panik kalian tinggal hapus aja magisnya begitu misalkan kalian flash modul terus begitu flash botlob ya begitu reshap nggak bisa nyala botlob kalian hapus aja magisnya begitu magisnya dihapus normal kok gitu ya Oke guys jadi kita akan tes langsung ya disini dan disini kan untuk magisnya sendiri saya masih kosongan ya cuma sebelum itu saya pengen trolling tes aja dulu ya kita lihatin bentar untuk di sini cpu-nya yang standar jadi biasanya kalau saya pakai untuk pribadi saya pakai yang standar aja cpu-nya nah cpu kernel ya guys maksudnya kernel yang stok tapi kalau yang oci gimana ya boleh-boleh aja terserah tapi kalau hasilnya jelek ya tinggal kalian hapus aja modulnya jadi yang penting kalian sudah coba dan nggak penasaran lagi guys oke dan disini kita cpu trolling testnya kita tes ya disini trolling mungkin kasih buat perbedaan aja sebelum sebelum flash modul dan sesudah flash modul gimana sih apa perbedaannya kita kurang lebih lihat di sini aja dulu ya oke di sini lumayan lumayan adem kernel bawaan dari agni yang stok ya spek yang versi stok tapi kalau kalian mau pakai yang oci juga enggak apa-apa oci sama stok lebih sensitif lebih licin yang oci sebenarnya cuma lebih panasan ya cuma ya sudah lah saya lebih pilih yang yang penting adem aja 120 130 140 juga bisa sampai mantap juga ya oke dan abis ini langsung aja kita cobain modul dari magnetar versi terbaru yang stabil ya nanti kita lihatin guys oke dan untuk modul yang lain selain magnetar sebenarnya bisa aja cuma disini saya magnetar aja saya cobain ya karena menurut saya nih magnetar itu cukup untuk semua untuk performa kayak thermal cpu semuanya ya karena dari file size-nya sudah lumayan gede soalnya satu mb-an kalau nggak salah sih saya lihat oke langsung aja Hai Oke terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke seperti itu dan ini magnetar thermal no kan ada thermalnya guys jadi mau kalian pakai thermal atau enggak gitu ya terserah misalkan kita yes coba ya oke jadi gitu doang pilihannya kalian mau install thermal magnetar atau enggak kayak gitu ya cuma nanti saya kita lihat ya kita lihat performanya kita tes ulang trolling testnya kita tes di dalam game kita lebih cepat tanas atau enggak Oke kita restart dulu oke begitu sudah masuk home screen jadi ada kayak gini ya kita klik coba apa yang terjadi Oke cuma gitu doang keren bakal bisa aktif Oke cuma gitu berarti gitu doang berarti notifnya ganti modenya dan nggak ada aplikasi tambahan keluar oke dan kalau kalian tanya fungsinya magnetar apa kalian bisa lihat di sini aja ya jadi lebih ringkasnya gitu kalau bisa performa tanpa mengurangi apa namanya gamenya lebih smart tanpa mengurangi performa lah kurang lebih di sini ya dan ini versi yang yang stabil yang terbarunya dan disini ada balance plus mode aktif ya jadi performa balance dipakai ini berarti untuk gantinya gimana nih gengs di klik enggak enggak mau ya saya biarin aja lah nanti aja kita lihat yang itu ya dan kita coba trolling tes dulu sebelumnya gengs Oke kita tes dulu trolling tesnya ini modulnya sudah aktif oke kalau dari trolling tes memang lebih kecilan ya dikit ya 100 sampainya gengs cuma kita biarin dulu sebentar karena ini juga baru kita restart tadi kan kita biarin dulu kita lihat yang penting masih hijau dan kita lihat di gamenya mudahan enggak cepat panas ya oke kayak gitu stabil dan kita tes aja langsung di gamenya oke guys jadi ternyata modenya bisa berubah-rubah ya kalau sebaru saya kayak matiin saya deep sleep kayak gitu nah berubah lagi modenya jadi begitu saya mau pakai nge-game berubah lagi ya jadi kayaknya mode dari modul magneternya menyesuaikan kali ya cuma ya dah kita tes di game aja nanti kita lihat yang lain Oke guys jadi kita akan tes ya di sini kita lihat grafiknya 90 fps ini bawaan dari rom audio kayak kita tes bentar untuk performanya ya guys dan kita lihat nanti modenya kalau berubah nanti saya bakit saya bahas juga nanti oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi pas nge-game modenya berubah ya pakai extreme game aktif tadi ya dan tiba-tiba berubah jadi Enduro game mode nanti begitu pakai sehari-hari pas misalkan dipakai yang lain pasti berubah lagi kayak balance lagi ya jadi model dari modul ini bisa berubah otomatis dan disini kalau kalian bisa lihat di apa namanya untuk suhu baterai nge-game bentar 39 derajat untuk performanya mantap jadi modul ini cocok buat kalian yang pakai kernel stock ya jadi kalau kernel standar ya cocok pakai ini enggak perlu pakai yang oci karena ini sudah otomatis aktif extreme mode nya nanti ya guys jadi kayak gitu doang jangan review singkatnya buat kalian suka video ini jangan lupa like share dan subscribe sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton